Intro Perkumpulan Pecinta Bonsai Indonesia Gianyar dan Pemkap Gianyar menggelar kontes dan pameran bonsai tahun 2021 bertempat di alun-alun kota Gianyar. Kontes dan pameran ini juga serangkaian dengan hari ulang tahun kota Gianyar yang ke-250. Ketua Panitia Kegiatan Iwayan Artana menyebutkan secara keseluruhan kegiatan berlangsung selama 10 hari. Dimulai dengan pendaptaran pada tanggal 22 hingga 23 April, penjurian selama 3 hari dari 24 hingga 26 April disertai penancapan bendera hasil penilaian dan pada tanggal 27 April, pameran bonsai dibuka untuk umum hingga tanggal 1 Mei 2021. Pameran dan kontes bonsai PPBI Cabang Gianyar tahun 2021 ini dalam rangka hut kota Gianyar dan mengambil tempat di alun-alun kota Gianyar. Di alun-alun Gianyar ini sebetulnya itu dimanfaatkan keseluruhan daripada lapangan. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pameran dan kontes ini dibuat di dalam satu tempat. Jadi seluruh lapangan digunakan supaya pameran ini memiliki nuansa social distancing. Jadi menghindari orang berkerumun. Nah, untuk desain penataan, semua ini adalah idenya Bapak Upati Gianyar. Jadi beliau yang langsung memberikan arahan-arahan agar penataan ini sedemikian rupa, tidak menimbulkan kerumunan, kemudian tidak mengurangi keindahan, malahan lebih mempercantik penataan penempatan pohon, kemudian lapangan tampak dari jauh dan lain sebagainya. Ini Bapak Upati dari awal sudah memberikan arahan-arahan tentang desain daripada pengaturan tempat pameran ini. Resminya itu mulai dari pendaftaran sampai penutupan itu sekitar 10 hari. Jadi tanggal 22, tanggal 23 itu pendaftaran pohon, sampai penataan penempatan pohon di area ini. Kemudian tanggal 23, 24, 25, dan 26 itu penjurian. Kemudian tanggal 26 penancapan bendera, jadi sudah didapatkan hasil daripada kontes ini. Terus tanggal 27 dibuka untuk umum. Dan kebetulan tanggal 27 tersebut dibuka untuk umum langsung oleh Bapak Upati. Kemudian selanjutnya setelah dibuka untuk umum, tanggal 1 rencananya penutupan, rencananya juga Pak Bupati nanti yang akan menutup sekaligus menyerahkan piala kepada pemenang. Nah kemudian selanjutnya besoknya tanggal 2 itu sudah pengambilan pohon. Kita berharap tanggal 2 itu nanti lapangan ini sudah clear, jadi semua pohon sudah bisa diambil. Ada pun jumlah peserta yang ikut dalam pameran dan kontes Mahayatra Cup berjumlah 912 pohon. Para peserta datang dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Jakarta, Lombok, Sumbawa, dan sebagainya. Pada kontes kali ini bonsai yang dilombakan pada kelas Mami, kelas Prospek, kelas Regional, kelas Madya, kelas Utama, dan kelas Bintang. Artane menyebut menyiapkan piala The Best Time pada masing-masing kelas, di samping itu pihaknya menyediakan The Best in Class pada masing-masing kelas, dan The Best in Show secara keseluruhan. Peserta sejumlah 912 pohon dari, ada dari Sumatera, ada, kemudian Jawa, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, itu hampir keseluruhan cabang-cabang ada mengikuti, kemudian ke timur ada Lombok dan Sumbawa. Dari 912 pesertaannya, berapa kelas yang diikutkan kontes? Kontes ini diikuti 6 kelas, jadi mulai dari kelas Mami, itu kelas khusus yang kita buat untuk tahun ini, kemudian kelas Prospek, kelas Regional, kelas Madya, kelas Utama, dan kelas Bintang. Jadi komplit untuk persyaratan kontes nasional kita sudah berturut-turut di Gianyarni bisa menyelenggarakan sampai kelas Bintang. Masing-masing kelas kita menyiapkan piala untuk the best stand di masing-masing kelas. Jadi kelas Mami, 10 pohon, kemudian kelas Prospek, kelas Regional, kelas Madya, kelas Utama, dan kelas Bintang, masing-masing kita membuat piala untuk the best stand. Nah di samping itu, masing-masing kelas kita menyediakan the best in class. Jadi di kelas itu yang terbaik, satu. Nah kemudian setelah the best in class, itu kita mencari satu yang terbaik, the best overall, itu yang terbaik dari keseluruhan, itu kita namakan the best in show. Kita menyiapkan juga piala the best in show. Makanya pohon seperti di belakang ini, yang the best in show, ini mendapatkan piala dia, pertama piala the best stand, kedua piala the best in class, yang ketiga piala the best in show. Jadi satu pohon ini mendapatkan tiga piala. Ada empat kriteria menjadi dasar penilaian PBBI dalam kontes di antaranya, penampilan, gerak dasar, kematangan, dan keserasian. Pada penampilan, orang dapat melihat secara fisik, bagus dan indahnya suatu bonsai. Gerak dasar biasanya mengikuti gaya pohon, adanya yang tegak lurus, meliuk, dan sebagainya. Kematangan meliputi batang pohon, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan cucu ranting. Kriteria terakhir adalah keserasian antara pohon dan pot, maupun antara batang dan ranting. Penilaiannya itu kalau standar berdasarkan standar perkumpulan penggemar bonsai Indonesia, PBBI, itu ada empat kolom yang dinilai. Yang pertama penampilan, jadi pohon itu baru dilihat, kita sudah tahu penampilan pohon ini bagus. Kemudian yang kedua gerak dasar. Gerak dasar pohon biasanya ini mengikuti gaya pohon itu. Misalnya ada yang gaya formal, tegak lurus, kemudian ada gaya tegak tetapi meliuk, kemudian ada gaya menggantung, ada gaya bunjin, dan lain sebagainya. Nah ini gerak dasar pohon ini biasanya mengikuti gaya. Nah sehingga penilaian kedua adalah gerak dasar. Yang ketiga adalah kematangan. Jadi pohon itu terdiri dari batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya sub-sub ranting. Jadi pohon itu disebut matang, kalau minimal sudah mencapai cucu ranting. Nah sehingga untuk kelas regional, kelas media, kelas utama dan bintang, itu kematangan sudah diwajibkan. Sedangkan kelas prospek tidak dinilai dari kematangan, hanya dinilai gerak dasar saja. Itu untuk kelas prospek. Sedangkan regional sampai bintang, itu kematangan dinilai. Itu kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria atau kolom keempat adalah keserasian. Keserasian itu, pohon itu sampai tatakan atau pot, itu sudah dinilai. Jadi ketebalan pot tidak bagus, ketipisan pot juga tidak bagus, kemudian ada yang cocok memakai pot kotak, ada yang cocok memakai pot opal, ada yang cocok memakai pot bulat, ada yang cocok memakai pot tinggi misalnya. Nah itu keserasian dinilai. Sampai pot dinilai. Artana menyebutkan, meski di tengah pandemi COVID-19, penyelenggaraan kontes dan pameran bonsai tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini dapat dilihat dari penataan pohon yang menggunakan seluruh alun-alun gianyar agar pengunjung tidak berkerumun. Bahkan penerapan 3M selalu ditekankan kepada pengunjung yang datang. Pihaknya menyebut, jika PBBI gianyar secara berturut-turut telah menyelenggarakan kontes secara nasional pada kelas bintang. Bahkan pihaknya mengklaim, bahwa kontes bonsai yang diselenggarakan, PBBI gianyar adalah kontes bonsai nasional dengan peserta dan bursa terbanyak di Indonesia. Kedepan, PBBI gianyar atas dorongan Bupati gianyar berencana akan menyelenggarakan pameran tingkat internasional. Bapak Bupati sudah waktu beliau menyampaikan pesan saat pembukaan, beliau menyampaikan tahun depan kita akan menyelenggarakan kontes internasional. Cuma tentu, jadi atau tidaknya, itu memang membutuhkan, satu, kami malahan, begitu selesai kontes ini, saya sendiri selaku penasehat PPBI di gianyar bersama ketua PPBI diminta untuk ke PPBI pusat berkonsultasi. Bagaimana mengenai promosinya, lagi berapa lama harus sudah dimulai promosinya, berapa RAB yang dibutuhkan kalau menyelenggarakan internasional, juri-jurinya dari mana saja, bagaimana hal-hal yang bersifat teknis untuk penyelenggaraan kontes dan pameran internasional, nanti tentu akan kita konsultasikan terlebih dahulu. Tetapi, Bapak Bupati jelas, berkomitmen di gianyar tahun depan diadakan pameran dan kontes internasional. Terima kasih telah menonton!